Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 yang berangkutakan saya Syaharanin Nurjana dan teman-teman saya saya Menteris Nauti Putri saya Sekolah Sika Nabel kami akan mempresentasikan materi chapter 20 yaitu akutansi pensiun dan manfaat porno karya next bell selanjutnya disini ada akutansi program pensiun program pensiun adalah suatu pengaturan dimana karyawan mengabdikan diri selama masa kerja tertentu melakukan pembayaran untuk masa pensiunnya setelah mereka bekerja disini ada pemberi kerja berkontribusi dengan pengelola program pensiun terhadap aset dan liabilitas terhadap karyawan pensiun nah program pensiun itu adalah pengaturan dimana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan selama masa kerja mereka akutansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akutansi untuk pemberi kerja dan akutansi untuk dana pensiun perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun itu menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi ke dana pensiun dana atau program adalah badan yang menerima iuran dari pemberi kerja mengelola aset pensiun dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan atau penerima pensiun selanjutnya disini terdapat program pensiun dapat berupa kontribusi pembayaran yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan untuk mendapatkan manfaat saat pensiun terus yang kedua ada non-kontribusi yaitu pemberi kerja yang menanggung biaya pensiun ketiga terdapat perencanaan pensiun terbatas yang menawarkan manfaat atas pajak dana pensiun harus terpisah secara entitas hukum dan entitas akutansi untuk program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran lembaga pemberi dana lembaga tersebut mengakumulasikan aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima saat manfaatnya jatuh tempo beberapa program pensiun bersifat iuran dalam hal ini karyawan menanggung sebagian besar biaya tunjangan yang disebutkan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka nah terus ada yang non-iuran dalam dalam non-iuran ini pemberi kerja menanggung seluruh biaya di beberapa negara perusahaan merancang program pensiun mereka untuk memanfaatkan manfaat pajak penghasilan tertentu terus rencana yang menawarkan tunjangan pajak sering disebut program pensiun yang memenuhi syarat mereka mengizinkan pengurangan kontribusi pemberi kerja ke dana pensiun dan status pendapatan bebas pajak dari aset dana pensiun nah dana pensiun itu harus merupakan badan hukum dan akutansi yang terpisah dana pensiun sebagai entitas terpisah menyelenggarakan serangkaian pembukuan dan menyusun laporan keuangan memelihara catatan dan menyiapkan laporan untuk menyusun laporan keuangan terus memelihara catatan dan menyiapkan laporan keuangan untuk dana tersebut sebuah kegiatan yang dikenal sebagai akutansi untuk rencana tunjangan karyawan selanjutnya disini ada program Iuran Pasti sama program Imbalan Pasti disini untuk kontribusi bagian program Iuran Pasti kontribusi karyawan ditentukan oleh program bersifat tetap risiko ditanggung oleh karyawan dan besaran imbalan bergantung pada nilai program untuk program Imbalan Pasti imbalan ditentukan oleh program kontribusi karyawan berbeda-beda ditetapkan oleh aktuaris risiko ditanggung oleh pemberi kerja perusahaan bekerja sama dengan aktuaris untuk meyakinkan bahwa program pensiun merupakan hal yang tepat dalam melindungi kelompok karyawan nah untuk rencana Iuran Pasti dalam program Iuran Pasti pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode berdasarkan suatu formula rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi rencana tersebut hanya mendefinisikan kontribusi pemberi kerja itu tidak membuat janji mengenai manfaat akhir yang dibayarkan besarnya manfaat pensiun yang akhirnya dikumpulkan oleh karyawan berdasarkan program tergantung pada beberapa faktor jumlah yang awalnya disumbangkan ke dana pensiun pendapat yang terakumulasi dana perwalian dan perlakuan penyitaan dana yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dini dari karyawan lain sebuah perusahaan biasanya menyerahkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen jumlah yang awalnya disumbangkan wali amanat yang bertindak atas nama penerima manfaat karyawan yang berpartisipasi mengambil ahli kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya kepercayaan terpisah dan berbeda akutansi untuk program iuran pasti sangatlah mudah karyawan mendapatkan manfaat keuntungan atau risiko kerugian dari aset yang disumbangkan ke program pensiun majikan hanya memberikan kontribusi setiap tahun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam rencana tersebut akibatnya biaya tahunan pemberi kerja atau biaya pensiun hanyalah jumlah yang wajib disumbangkan ke perwalian pensiun majikan melaporkan kewajiban hanya jika tidak hanya jika tidak memberikan kontribusi secara penuh majikan melaporkan aset hanya jika memberikan kontribusi lebih dari jumlah yang disyaratkan dan harus mengungkapkan jumlah biaya yang dicatat untuk program iuran pasti nah untuk rencana manfaat pasti atau program imbalan pasti program manfaat pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun manfaat ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun untuk memenuhi komiten imbalan pasti yang akan timbul pada saat pensiun perusahaan harus menentukan berapa kontribusi yang harus yang diberikan hari ini atau perhitungan nilai waktu dari uang perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda namun metode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi tunjangan yang ditentukan oleh rencana tersebut nah karyawan adalah penerima manfaat dari perwalian iuran pasti tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat dari perwalian imbalan pasti di bawah program imbalan pasti tujuan utama perwalian adalah untuk melindungi dan menginvestasikan aset sehingga akan cukup untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan dalam bentuknya kepercayaan adalah entitas yang terpisah secara substansi aset dan kewajiban perwalian adalah milik pemberi kerja artinya selama program berlanjut pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan yang ditentukan atau tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam perwalian wajiban harus menutupi kekurangan dalam akumulasi aset yang dipegang oleh perwalian di sisi lain pemberi kerja dapat memperoleh kemungkinan yang terakumulasi dalam kepercayaan baik melalui pengurangan dana di masa depan atau melalui pengembalian dana karena program manfaat pasti menentukan manfaat dalam hal-hal variable masa depan yang tidak pasti perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun untuk memberikan manfaat yang dijanjikan tingkat pendanaan ini bergantung pada sejumlah faktor seperti perputaran, kematian, masa kerja karyawan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga memberi kerja berisiko dengan program tunjangan pasti karena mereka harus berkontribusi cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang ditentukan oleh program tersebut beban yang diakui setiap periode belum tentu sama dengan kontribusi kas demikian pula liabilitas kontroversional karena pengukuran dan pengakuannya terkait dengan variable masa depan yang tidak diketahui dengan demikian masalah akutansi yang terkait dengan jenis rencana ini sangat kompleks selanjutnya terdapat peran aktuaris dalam akutansi pensiun atau program pensiun masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit oleh karena itu perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menentukan probabilitas kejadian di masa depan dan pengaruh keuangannya industri asuransi memperkerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi pemberi kerja sangat bergantung pada aktuaris untuk bantuan dalam pengembangan mengimplementasikan dan mendanai aktuaris membuat prediksi disebut asumsi aktuaria tentang tingkat matian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan frekuensi pensiun dini gaji di masa depan dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun biaya tahunan untuk melayani program dan biaya amandemen program singkatnya program pensiun manfaat pasti sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh aktuaris selanjutnya terdapat mengukur liabilitas atau ukuran kewajiban di sini dalam menghitung program pensiun perusahaan muncul dua pertanyaan yang pertama apakah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang kedua ada berapa biaya berapa biaya pensiun untuk periode tersebut untuk menjawab pertanyaan pertama selanjutnya selanjutnya untuk pendekatan mengukur liabilitas dengan pendekatan alternatif sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditanggungkan kepada karyawan atas layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun mengukur kewajiban itu tidak sesederhana itu karena ada cara alternatif untuk mengukurnya salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada tunjangan yang diberikan kepada karyawan tunjangan vested adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan bahkan jika dia tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan sebagian besar program pensiun mensyaratkan masa kerja minimum tertentu kepada pemberi kerja sebelum karyawan mencapai status manfaat pribadi perusahaan menghitung kewajiban imbalan kerja hanya dengan menggunakan imbalan kerja cara lain untuk mengukur kewajiban menggunakan masa kerja vested dan non-fested atas dasar ini perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditanggungkan untuk semua tahun masa kerja karyawan baik vested maupun non-fested menggunakan tingkat gaji saat ini pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban manfaat akumulasi ukuran ketiga mendasarkan jumlah kompensasi yang ditanggungkan pada layanan vested dan non-fested menggunakan menggaji di masa depan pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban imbalan pasti karena gaji masa depan diharapkan lebih tinggi dari gaji saat ini pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun terbesar terus pilihan antara langkah-langkah ini sangat penting untuk mempengaruhi jumlah kewajiban pensiun perusahaan dan biaya pensiun tahunan dilaporkan nah disitu terdapat ilustrasi yang menyajikan perbedaan dari ketiga pengukuran tersebut disini manakah dari ukuran alternatif kewajiban pensiun berikut yang disukai oleh profesi profesi mengadopsi kewajiban imbalan pasti atau nilai kini tanpa dikurangi aset program dari pembayaran masa depan yang diharapkan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang dihasilkan dari jasa pekerja pada periode kini dan sebelumnya pihak yang mendukung kewajiban imbalan pasti berpendapat bahwa janji pemberi kerja untuk membayar tenjangan berdasarkan presentasi gaji masa depan karyawan jauh lebih besar daripada janji untuk presentasi gaji mereka saat ini dan perbedaan tersebut harus tercermin dalam kewajiban pensiun dan biaya pensiun selain itu perusahaan mendiskonto nilai sekarang estimasi manfaat masa depan yang akan dibayarkan perubahan kecil dalam tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan manfaat pensiun dapat secara dramatis memengaruhi pengukuran kewajiban pemberi kerja misalnya penurunan tingkat diskonto sebesar 1% dapat meningkatkan kewajiban pensiun sebesar 15% aturan akutansi mengharuskan pada setiap tanggal pengukuran perusahaan harus menentukan tingkat diskonto yang tepat digunakan untuk mengukur kewajiban pensiun berdasarkan tingkat bunga saat ini selanjutnya terdapat kewajiban imbalan pasti bersih atau aset disini terdapat kewajiban aset imbalan pasti kewajiban atau aset imbalan pasti bersih disebut juga defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti defisit atau surplus diukur sebagai berikut yang rumusnya itu kewajiban imbalan pasti nilai nilai wajar aset program atau jika ada defisit atau surplus sering disebut sebagai status rencana yang didanai jika kewajiban imbalan jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program maka program pensiun mengalami defisit sebaliknya jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari program aset program atau program pensiun memiliki surplus disini di gambar tersebut menunjukkan hubungan presentasi status didanai disini untuk defisit kewajiban imbalan pastinya 1 juta plan aset atau plan asetnya itu 900 ribu terus kewajiban imbalan pasti bersihnya 100 ribu dikurang terus surplusnya kewajiban imbalan pastinya itu 150 ribu terus plan asetnya 200 ribu net net defined benefit asetnya 50 ribu nah kewajiban atau aset imbalan pasti bersih sering disebut sebagai kewajiban pensiun atau aset pensiun pada laporan posisi keuangan sebagaimana ditunjukkan perusahaan harus melaporkan aset pensiun atau kewajiban pensiun terkait dengan program pensiun pada laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan sebagai sering disebut sebagai pendekatan bersih sebagai ilustrasi asumsikan bahwa pada akhir tahun selanjutnya terdapat pelaporan perubahan kewajiban imbalan pasti atau aset disini IASB mensyaratkan bahwa semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif pendekatan ini mencerminkan menerapkan penerapan akutansi pensiun berbasis akrual atau prinsis pengakuan biaya artinya perusahaan melaporkan biaya pensiun pensiun saat karyawan bekerja dan mendapatkan tunjangan daripada saat karyawan dibayar tunjangan setelah pensiun disebut sebagai basis tunai atau bayar sambil jalan Dewan Dewan berkeyakinan bahwa pengakuan segera atas dampak perubahan tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi yang paling mudah dipahami dan berguna bagi pengguna laporan keuangan IISB mensyaratkan bahwa perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari elemen kewajiban dan aset pensiun yang berbeda di berbagai bagian laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya next masih pelaporan perubahan dalam kewajiban atau aset perusahaan seringkali melaporkan satu nomor beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif pengungkapkan pengungkapan segmentasi tambahan dari komponen biaya pensiun memberikan transparansi tambahan tentang sifat dari biaya tersebut nah ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut yang pertama ada servis tos atau biaya layanan biaya layanan adalah biaya layanan saat ini atau biaya layanan masa lalu biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja pada periode berjalan biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja periode yang lalu umumnya akibat amandemen program misalnya seperti perubahan program komponen ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada bagian operasi laporan tersebut dan memengaruhi laba bersih yang kedua ada bunga bersih atau net interest bunga bersih dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset program jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode perusahaan melaporkan beban bunga sebaliknya jika ia memiliki aset imbalan pasti bersih iya melaporkan pendapatan bunga pendekatan ini dibenarkan atas dasar kesederhanaannya dan bahwa setiap biaya pembiayaan harus didasarkan pada status rencana yang didanai jumlah ini sering ditampilkan di bawah bagian operasi laporan laba rugi di bagian pembiayaan dan memengaruhi laba bersih terus terdapat pengukuran ulang atau remeasurements pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria lainnya dan keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program atau tingkat pengembalian dikurangi pendapatan bunga yang termasuk dalam komponen keuangan komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah pajak oleh karena itu keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini memengaruhi laba rugi komprehensif tetapi bukan laba bersih disini itu menunjukkan komponen perubahan liabilitas atau aset pensiun dan penempatannya pada laporan laba rugi komprehensif selanjutnya ada biaya layanan untuk penentukan biaya jasa kini dan kenaikan terkait kewajiban imbalan pasti perusahaan harus pertama menerapkan metode penilaian aktuaria yang kedua tetapkan tunjangan untuk masa kerja yang ketiga membuat asumsi aktuaria dalam menerapkan metode penilaian aktuaria IHSB menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan beban pensiun berkala jika formula manfaat program memasukkannya dengan kata lain kewajiban yang dihasilkan dari janji untuk membayar tunjangan sebesar 1% dari gaji akhir seorang karyawan dan berbeda dengan janji untuk membayar 1% dari gaji saat ini mengabaikan ini berarti mengabaikan aspek penting dari biaya pensiun dengan demikian Dewan mengadopsi metode unit kredit untuk diproyeksikan sering disebut dengan metode tunjangan atau tahun kerja yang menentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan beberapa menolak penentuan ini dengan alasan bahwa perusahaan harus memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pola pengakuan biaya yang lain percaya bahwa memasukkan kenaikan gaji di masa depan ke dalam biaya pensiun saat ini adalah memperhitungan peristiwa yang belum terjadi mereka beragumen bahwa jika sebuah perusahaan menghentikan rencana tersebut hari ini perusahaan tersebut harus membayar kewajiban atas akumulasi manfaat namun IAS menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti memberikan ukuran yang lebih realistis dari kewajiban pemberi kerja berdasarkan rencana berdasarkan kelangsungan usaha oleh karena itu perusahaan harus menggunakannya penetapan imbalan ke masa kerja didasarkan pada metode penilaian aktuaria aktuaris kemudian mengalokasikan biaya manfaat pensiun selama masa kerja yang diharapkan dari karyawan perusahaan dalam menentukan biaya jasa yang tepat untuk suatu periode aktuaris membuat asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti moralitas tingkat perputaran karyawan kecatatan dan pensiun dini nilai diskon tingkat manfaat dan tingkat gaji di masa depan sementara IASB tidak memerlukan penggunaan aktuaris mengingat kerumitan perikiran ini hampir semua perusahaan bergantung pada aktuaris untuk menentukan biaya layanan dan ukuran manfaat pasti terkait lainnya next terkait 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 selanjutnya selanjutnya ada bunga maneta atau bunga bersih dalam menghitung bunga bersih perusahaan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto kewajiban imbalan pasti bersih dan aset pensiun ditentukan pada awal tahun tingkat diskonto didasarkan pada imbal hasil obligasi berkualitas tinggi dengan kepentuan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan bunga bersih kemudian dihitung seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut disini persamanya itu bunga bersih sama dengan kewajiban imbalan pasti dikali tingkat diskonto terus dibagi aset program dikali diskon kecepatan artinya bunga bersih ditentukan dengan mengalihkan kewajiban aset atau kewajiban atau aset imbalan pasti bersih dengan tingkat diskonto karena pembayaran kewajiban pensiun ditanggukan perusahaan mencatat kewajiban pensiun secara diskonto akibatnya liabilitas menimbulkan bunga selama masa kerja karyawan atau perjalanan waktu yang pada dasarnya adalah beban bunga atau bunga atas liabilitas demikian pula perusahaan memperoleh laba atas aset program mereka yaitu perusahaan mengasumsikan bahwa ia memperoleh bunga berdasarkan perkalian tingkat diskonto dengan aset program sementara IISB mengakui bahwa pengembalian aset program yang sebenarnya mungkin berbeda dari pendapatan bunga yang diasumsikan dihitung atau dihitung dia percaya bahwa perubahan aset program dapat dibagi menjadi jumlah yang timbul dari berlalunya waktu dan jumlah yang timbul dari perubahan lainnya seperti yang dibahas di sebelumnya perubahan yang tidak terkait dengan berlalunya waktu dilaporkan dalam menghasilan komprehensif lain sebagai pengukuran kembali dengan demikian pertumbuhan aset program harus mencerminkan pertumbuhan kewajiban imbalan pasti dengan kata lain asumsi pendapatan bunga atas aset program berdasarkan beban bunga atas kewajiban imbalan pasti singkatnya beban pensiun terdiri dari dua komponen yang yang pertama biaya biaya jasa yang kedua bunga bersih perusahaan melaporkan masing-masing komponen tersebut dalam pernyataan dari pendapatan komprehensif dalam beberapa kasus perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif sebagai satu jumlah dari total beban pensiun perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan selanjutnya dapat measurement atau pengukuran kembali itu untung dan rugi atau gains and losses yang berkaitan dengan kewajiban manfaat pasti untung dan rugi atau gains and losses atas nilai wajar dari aset program pensiun komponen ini dilaporkan dalam Adel Comprehensive Income Net of Tax Untung atau rugi pengukuran kembali memengaruhi penghasilan komprehensif dan tidak mengaruhi penghasilan bersih atau net income Next Selanjutnya terdapat aset program dan pengembalian aktual Aset program pensiun biasanya berupa investasi dalam saham obligasi sekuritas lain dan real estate yang diperoleh tingkat pengembalian yang wajar Aset program dilaporkan sebesar nilai wajar Perusahaan umumnya memegang aset ini dalam badan hukum yang terpisah atau dana pensiun yang hanya ada untuk mengelola program imbalan kerja Oleh karena itu aset yang dipegang oleh dana pensiun ini tidak tersedia bagi kreditor perusahaan itu sendiri bahkan jika dalam kebangkutan kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset dividen meningkatkan aset program pensiun hasil aktual aset program adalah peningkatan aset dana pensiun yang timbul dari bunga dividen dan perubahan nilai wajar program yang terrealisasi dan belum terrealisasi imbalan yang dibayarkan kepada pensiun karyawan mengurangi aset program selanjutnya disini ada ilustrasi contoh yang diasumsikan bahwa Hasbro SE memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2019 selama tahun 2019 Hasbro menyumbangkan 300 euro ke program tersebut dan membayarkan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro pengembalian sebenarnya atas aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut aset program Hasbro pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.460.000 euro dihitung dari disini terhadap penghitungan penetapan aset pensiun untuk aset rencana 1 Januari 2019 4.200.000 contribution by Hasbro to plan actual return 300.000 terus pengembalian yang sebenarnya atau benefit atau plan actual return itu 210.000 tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan atau benefits paid to employee itu 250.000 jadi plan aset Desember 31 Desember 2019 sebesar di total sebesar 4.460.000 dalam beberapa kasus perusahaan menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk pengaruh iuran selama tahun berjalan dan manfaat yang dibayarkan selama tahun berjalan selanjutnya akan dijelasin oleh Mayang dalam beberapa kasus perusahaan menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk pengaruh iuran selama tahun berjalan dan manfaat yang dibayarkan selama tahun berjalan persamaan para ilustrasi 20.7 atau varian ini dapat digunakan untuk menghitung pengembalian aktual jadi aktual aset sama dengan plan aset ending balance dikurang plan aset beginning balance dikurang sama contribution dikurang benefit pay dengan kata lain hasil aktual aset program adalah suisi antara nilai wajar aset program pada awal periode dan akhir periode disesuaikan dengan pembayaran iuran dan manfaat ilustrasi 20.8 menggunakan persamaan diatas untuk menghitung pengembalian aktual dan menggunakan informasi yang diberikan pada ilustrasi 20.6 jadi disini contohnya ASUSA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada 1 Januari 2019 selama tahun 2019 ASU memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000 imbalan aktual dari aset program tahun ini adalah 210.000 beberapa perusahaan menghitung imbalan aktual sebagai berikut disini ada plan aset Januari 1 Januari 2019 besar 4.200.000 terus jadinya ini plan aset 1 Januari 2019 increase in fair value of plan itu ini jadinya minus 4.200.000 terus increase in fair value of plan 260.000 lalu ada aset contribution to plan 300.000 dan ditambah sama benefit payment to employees sebesar 250.000 jadinya actual return nya sebesar 210.000 nah dalam hal ini hasil memiliki pengembalian aktual aset rencana yang positif baru-baru ini beberapa program pensi mengalami pengembalian aktual negatif karena meningkatnya volatilitas di pasar sekuritas global next bel nah selanjutnya kami akan mengilustrasikan perhitungan dasar perubahan pensiun dengan menggunakan dua komponen pertama yang pertama itu ada biaya jasa dan bunga bersih nah jadi kita membahas pengukuran ulang di bagian selanjutnya tulisan sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat catat untuk mencatat informasi terkait pensiun seperti ini salah ini bel coba next bel eh mundur 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 lagi nah ini lewat gue yang tadi ya ini jadi kami sekarang akan menggunakan perhitungan dasar bulan pensiun dan menggunakan dua komponen utama yang pertama itu ada biaya jasa dan bunga bersih nah kami membahas pengukuran ulang di bagian selanjutnya tulisan sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun seperti namanya lembar kerja adalah alat kerja lembar kerja bukan catatan akutansi permanen ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar LKS hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan ilustrasi di 20.9 menunjukkan format lembar kerja pensiun sini ada kolom entry jurnal umum pada lembar kerja atau di dekat sisi kiri menentukan entry yang akan dicatat dalam akun buku besar umum formal lalu ada kolom catatan memo di sisi kanan memelihara saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program selisih antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program merupakan aset atau liabilitas pensiun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan nah jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program terjadi kewajiban pensiun namun jika kewajiban imbalan pasti lebih kecil dari aset program maka terjadilah aset pensiun pada baris pertama lembar kerja perusahaan memasukkan saldo awal jika ada ini kemudian mencatat transaksi dan persiwa selanjutnya yang terkait dengan program pensiun menggunakan debit dan kredit menggunakan kedua set kolom seolah-olah keduanya adalah satu untuk setiap transaksi atau kejadian debit harus sama dengan kredit dan saldo akhir di kolom aset atau kewajiban pensiun harus sama dengan saldo bersih di catatan memiliki next bel nah untuk mengilustrasikan penggunaan lembar kerja dan bagaimana lembar kerja membantu dalam menghitung program pensiun asuntikan bahwa Zerli Eji memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2019 disini ada aset program pensiun 1 Januari 2019 sebesar 100 ribu lalu ada kewajiban imbalan pasti di 1 Januari 2019 sebesar 100 ribu ada biaya layanan tahunan 29 ribu ada tingkat risponto 10 persen lalu ada kontribusi pendanaan sebesar 8 ribu manfaat yang diberikan kepada karyawan yang pensiun selama tahun berjalan sebesar 7 ribu dan disini diminta buatlah kertas program pensiun eh kertas kerja program pensiun dan ayat jurnal Zerli Company untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 Next Belt Nah dengan menggunakan data ini lembar kerja pada ilustrasi 20.10 menyajikan saldo awal dan semua entry pensiun yang dicatat oleh Zerli pada tahun 2019 Zerli mencatat saldo awal kewajiban imbalan pasti dan aksep program pensiun pada baris pertama lembar kerja dalam membo catatan karena kewajiban imbalan pasti dan aset program sama pada tanggal 1 Januari 2019 akun aset atau liabilitas pensiun bersaldo nihil pada tanggal 1 Januari 2019 pada entry service cost dalam ilustrasi mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan beban pensiun sebesar Rp9.000 dan meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti sebesar Rp9.000 lalu di ayat jurnal interest expense menambah komponen beban bunga yang meningkatkan kewajiban dan beban pensiun sebesar Rp10.000 atau permulaan ditentukan kewajiban manfaat dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 10% lalu untuk entry yang interest revenue itu mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan anset program dan menurunkan biaya pensiun sebesar Rp10.000 ini dihitung dengan mengalihkan aset rencana awal dengan tingkat diskonto 10% akibatnya beban bunga atau pendapatan adalah 0 pada 2019 lalu entry contribution mencatat kontribusi pendanaan aset Zarlik ke dana pensiun sehingga menurunkan kas sebesar Rp8.000 dan meningkatkan aset program sebesar Rp8.000 lalu ada entry benefit mencatat pembayaran tunjangan yang diberikan kepada pensiunan yang menghasilkan penurunan Rp7.000 yang setara dengan aset program dan kewajiban imbalan pasti selanjutnya Zarlik membuat formal journal entry pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban Zarlik yang mencatat beban pensiun pada tahun 2019 sebagai berikut jadi ada pension expense atau beban pensiun di debit sebesar Rp9.000 lalu ada cash ini harusnya dikredit cash dikredit sebesar Rp8.000 dan ada aset atau liabilities untuk pensiun dikredit sebesar Rp1.000 next lalu selanjutnya disini ada biaya layanan masa lalu biaya jasa lalu atau PSG adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amendement atau quartilement program misalnya amendement program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada atas jasa lalu sebaliknya perusahaan dapat memutuskan bahwa paket tunjangannya perlu dikurangi secara rekoaktif untuk karyawan yang ada sehingga mengurangi tunjangan pensiun mereka quartilement terjadi ketika perusahaan mengalami pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program tersebut karena quartilement memiliki dampak yang sama dengan pengurangan manfaat akibat amendement program situasi ini diperhitungkan dengan cara yang sama ilustrasi 20.12 merangkum sifat biaya jasa lalu jadi disini ada beban pada periode berjalan disini ada amendement rencana dan pengurangannya jadi amendement rencana itu ada pengenalan rencana penarikan rencana dan perubahan rencana jadi pengurangan itu pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program bersebut akutansi untuk biaya jasa lalu sangat mudah bebankan biaya jasa lalu dalam periode amendement atau fortelment sebagai akibatnya kenaikan ataupun penurunan substansial dalam beban pensiun dan kewajiban imbalan pasti sering terjadi ketika perubahan atau fortelment program karena biaya jasa kini dan lalu berhubungan langsung dengan tenaga kerja maka biaya tersebut dilaporkan dalam bagian operasi laporan laba rugi konferensif beberapa tidak setuju dengan posisi IASB membebankan biaya ini pada tahun rencana diubah atau dibatasi mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak akan memberikan manfaat tambahan ini untuk layanan tahun lalu kecuali mengharapkan untuk menerima manfaat di masa depan menurut alasan ini perusahaan seharusnya tidak mengakui biaya jasa lalu secara penuh pada tahun amendement tersebut sebagai gantinya biaya jasa lalu harus disebarkan selama sisa masak kerja karyawan yang diharapkan mendapat manfaat dari perubahan program tersebut lainnya percaya bahwa jika mereka benar-benar biaya jasa lalu mereka harus diperlakukan secara retroaktif sebagai penyesuaian yang dibuat untuk periode sebelumnya namun IASB memutuskan bahwa setiap perusahaan kewajiban imbalan pasti atau aset program harus diakui pada periode berjalan melakukan sebaliknya tidak informatif dan mengarah pada keterlambatan pengakuan biaya atau pengurangan manfaat yang bukan merupakan aset maupun liabilitas dimungkinkan juga untuk menurunkan biaya jasa lalu dengan mengurangi kewajiban imbalan pasti atau disebut sebagai biaya jasa lalu negatif biaya jasa lalu negatif muncul ketika entitas mengubah imbalan yang dapat diatribusikan pada biaya jasa lalu sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti berkurang dalam hal ini biaya pensiun berkurang penyesuaian biaya jasa lalu yang positif atau peningkatan biaya pensiun dan negatif atau penurunan biaya pensiun ditangani dengan cara yang sama yaitu segera sesuaikan biaya pensiun next selanjutnya melanjutkan ilustrasi Zarlie HG hingga tahun 2020 kami mencatat bahwa perusahaan mengubah program pensiun pada 1 Januari 2020 untuk memberikan tunjangan masa kerja kepada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600 fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2020 jadi disini ada biaya layanan tahunan sebesar 9.500 nikah disponto 10% kontribusi pendanaan tahunan 20.000 dan manfaat yang diberikan kepada para karyawan yang selama tahun berjalan sebesar 8.000 jadi diminta buatlah kertas kerja dan jurnal penyelitian program pensiun Zarlie Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 next bell jadi pada baris pertama lembar kerja menunjukkan saldo awal akun ansat atau kewajiban pensiun dan akun memo untuk entry yang additional PSG mencatat pemberian Zarlie atas biaya masa lalu dengan menambahkan 81.600 kewajiban imbalan pasti dan kebeban pensiun lalu selanjutnya ada entry service cost itu mencatat biaya layanan saat ini dan ada entry interest expense mencatat beban bunga untuk periode tersebut karena biaya selalu terjadi pada awal tahun bunga dihitung pada tanggal 1 Januari 2020 saldo kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan biaya jesah lalu oleh karena itu beban bunga adalah 19.360 didapat dari 193.600 dikali 10% lalu selanjutnya ada entry interest revenue mencatat pendapatan bunga untuk periode sebesar 11.100 didapat dari 100.000 dikali 10% lalu ada entry contribution dan benefit itu mirip dengan entry yang setuai pada tahun 2019 Garly membuat entry journal decode pada tanggal 31 Desember untuk secara resmi mencatat biaya pensiun pada tahun 2020 jadi jumlah kalau biaya pensiun tahunan journal itu beban pensiun di debit sebesar 99.360 terus kreditnya itu ada cash sebesar 20.000 dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 79.360 karena biaya melibihi pendana Azarli mengkredit akun aset atau kewajiban pensiun untuk keisi 79.360 akun itu adalah liabilitas dan pada tahun 2020 seperti pada tahun 2019 saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 80.360 sama dengan saldo bersih di akun memo seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya lalu ada jadwal rekonsiliasi pensiun untuk 31 Desember 2020 itu kewajiban imbalan pasti kredit sebesar 214.460 ditambah sama merencanakan aset pada nilai wajar itu di debit sebesar 134.100 jadi aset atau kewajiban pensiunnya itu sebesar 80.360 di kredit rekonsiliasi adalah formula yang membuat pember kerja berfungsi ini menghubungkan komponen akutansi pensiun tercatat dan tidak tercatat atau satu sama lain next bell selanjutnya disini ada pengukuran kembali yang sangat memprihatinkan bagi perusahaan yang memiliki program pensiun adalah ayunan yang tidak terpendali dan tidak diharapkan yang dapat diakibatkan oleh pertama perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan yang kedua perubahan asumsi aktuaria untuk memengaruhi jumlah kewajiban imbalan kasih bagaimana seharusnya perubahan ini disebut atau disebut sebagai pengukuran kembali mempengaruhi laporan keuangan terutama biaya pensiun ya SB percaya bahwa cara yang paling informatif adalah mengakui pengukuran ulang dalam penghasilan kompresi lain alasan untuk laporan ini adalah bahwa sifat prediktif dari pengukuran ulang jauh berbeda dari dua komponen biaya manfaat tensiun lainnya biaya jasa dan bunga bersih pengukuran ulang umumnya terjadi dari dua jenis yang pertama keuntungan dan kerugian aset program dan yang kedua keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti next bel lalu keuntungan dan kerugian aset program atau disebut sebagai keuntungan dan kerugian aset adalah selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual lebih kecil dari pendapatan bunga lalu disini ada contohnya ada shopbox se memiliki aset program pensiun pada 1 Januari 2019 sebesar 100 ribu tingkat diskonto tahun berjalan sebesar 6% dan imbalan aktual atas aset program pensiun tahun 2019 sebesar 8 ribu pada tahun 2019 shopbox harus mencatat keuntungan aset sebesar 2 ribu yang dihitung sebagai berikut disini ada actual return atau pengendalian pengambilan nasionalnya sebesar 8 ribu lalu dikurang sama interest revenue sebesar 6 ribu yang didapat dari 100 ribu dikali sama tingkat diskontonya tadi 6% jadi keuntungan asetnya itu sebesar 2 ribu ini untuk mengatakan perbedaan antara imbalan aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menutupkan bunga neto kalau karena itu Sokbo mendebit aset program untuk keuntungan aset sebesar 2 ribu dan mengkredit pendapatan komperensif lain atau GRL dengan jumlah yang sama jika pendapatan bunga melebihi pengambilan aktual Sokbo mendebit pendapatan komperensif lain di GRL untuk kehilangan aset dan mengkredit aset program next next lalu sini ada keuntungan dan kerugian liabilitas dalam memperkirakan kewajiban imbalan pasti aktuaris membuat asumsi tentang hal-hal seperti tingkat kematian tingkat pensiun tingkat turnover tingkat kecacatan dan jumlah gaji setiap perubahan dalam asumsi aktuarial ini mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti jarang pengalaman aktual berkepatan persis dengan prediksi aktuaria keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan pasti ini disebut keuntungan dan kerugian kewajiban atau liabilitas perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban atau akibat mengenai tak terduga dalam saldo kewajiban dan kerugian kewajiban atau akibat kenaikan tak terduga dalam saldo kewajiban dalam penghasilan komperensif lain di gain or loss perusahaan mengabungkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam akum pendapatan komperensif lain yang sama yang digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komperensif lain jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas next bell dan selanjutnya melanjutkan ilustrasi Zardly fakta berikut berlaku untuk program pensiun di tahun 2021 biaya layanan tahunan sebesar 13.000 tingkat dispontol 10% imbalan akual atas aset program pensiun sebesar 12.000 kontribusi pendanaan tahunan 24.000 manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun dalam tahun berjalan 10.500 dan perubahan dalam asumsi aktualis yang dilakukan pada akhir tahun terhadap kewajiban imbalan pasti sebesar 265.000 diminta buatlah kertas kerja pensiun dan ayat jurnal pencatatan Zardly Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 next bell lalu disini ada lembar kerja pada ilustrasi menampilkan semua entry pensiun Zardly tahun 2021 dan informasi terkait dari pertama lembar kerja mencatat saldo awalnya terkait dengan program pensiun dalam hal ini saldo awal Zardly adalah saldo akhir dari lembar kerja pensiun pada tahun 2020 di ilustrasi sebelumnya jadi disini ada entry service cost lalu interest revenue contribution benefit sampai benefit itu mirip dengan entry yang sesuai pada tahun 2019 atau 2020 sedangkan entry yang interest expense dan interest revenue itu terkait nah entry interest expense dicatat gue bandungan sebesar 21.446 didapat dari 214.460 dikali 10% terus yang entry interest revenue itu mencatat pendapatan bunga sebesar 13.410 didapat dari 134.100 dikali 10% kalau karena itu beban bunga bersih adalah 8.036 didapat dari 21.446 dikurang 13.410 lalu di entry contribution dan benefit dicatat sama pada tahun 2021 seperti pada tahun 2019 dan 2020 untuk entry aset loss dan liability loss membutuhkan penjelasan tambahan seperti yang ditunjukkan pengembalian sebenarnya atas aset program untuk tahun 2021 adalah 12.000 namun seperti yang ditunjukkan dalam entry interest revenue beban pensiun diturunkan sebesar 13.410 sebagai hasil dari mengkalikan aset program awal dengan tingkat diskonto untuk mendapatkan pendapatan bunga yang diasuntikan sebesar 13.410 kibatnya Zarlie mengalami kerugian aset sebesar 1.410 didapat dari 13.410 dikurang 12.000 karena asumsi pendapatan bunga lebih besar daripada pengembalian sebenarnya kerugian aset ini didebit di pendapatan compressive lain dan dikreditkan ke aset plan lalu dinyatakan dengan benar sebesar nilai wajarnya lalu untuk entry yang liability cost itu mencatat perubahan kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan asumsi aktuarial terkait dengan kewajiban ingin sebagaimana ditunjukkan dalam fakta di atas aktualis telah menentukan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan pasti harus 265.000 pada tanggal 31 Desember 2021 namun saldo pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum penyesuaian untuk keuntungan dan kerugian aktuarial terkait kewajiban imbalan pasti adalah 238.406 seperti yang ditunjukkan oleh lembar kerja 2021 saldo 105.400 dalam akun aset atau liabilitas pensiun pada 31 Desember 2021 sama dengan saldo versi dalam akun member next dan selanjutnya ini ada keterangan untuk kalkulasi aset last dan liabilitas cost disini yang aset last itu beginning plan asset dikali sama discount rate lalu dapat expected interest revenue sebesar 13.406 terus dikurangi sama acquisition sebesar 12.000 jadi dapat aset sebesar 1.410 lalu yang calculation of duty loss itu di Desember 31.020 balansinya 214.460 ditambah sama service cost interest extent dan benefit paid nah dapat dia balance before adjustment buat Desember 31.021 sebesar 238.406 terus dibalans as determined by actuary itu sebesar 265.000 jadi liabilitas lossnya itu sebesar 26.594 next bel selanjutnya selisih antara saldo akhir sebesar 265.000 sebagaimana ditentukan oleh aktuaris dan saldo akhir sebesar 238.406 adalah 26.594 itu merupakan kerugian liabilitas atas kewajiban imbalan pasti seperti yang ditunjukkan pada lembar kerja kerugian kewajiban ini didepik ke pendapatan konferensif lain dan dikreditkan ke kewajiban imbalan pasti setelah penyesuaian lembar kerja ini ke kewajiban imbalan pasti dinyatakan sebesar nilai aktuarial sebesar 265.000 ayat jurnal untuk mencatat informasi terkait problem pensiun pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan lembar kerja pensiun pada ilustrasi sebelumnya adalah sebagai berikut ini pensiun expense-nya sebesar 21.036 di debit terus juga ada ada konferensif income sebesar 28.004 di debit juga dan kreditnya itu cash sebesar 24.000 dan juga pensiun asset or liability di kredit juga sebesar 25.040 selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel selanjutnya sini pelaporan pensiun dalam laporan keuangan jadi terdapat dua kategori persyaratan yang pertama itu ada persyaratan dalam laporan keuangan dan yang kedua itu persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan nah jadi dalam laporan keuangan itu ada yang pertama beban pensiun jadi seperti yang ditunjukkan sebelumnya beban pensiun itu berupa beban jasa dan beban bunga bersih mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi konferensif rusahaan itu dapat memilih untuk melaporan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi dapat memilih untuk melaporkan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi konferensif dan melaporkan total beban pensiun perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan kemudian yang kedua itu ada keuntungan dan kerugian atau remeasurement jadi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas itu diakui dalam penghasilan konferensif lain dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan konferensif lain tapi bukan pendapatan bersih dia pun percaya bahwa kegunaan laporan keuangan akan meningkat kemudian di sini ada ilustrasi jadi untuk menilustrasikan penyajian penghasilan konferensif lain dan akumulasi OCI itu termasuk asumsi OBS ASA itu memberikan informasi untuk tahun 2019 yang pertama itu ada net income tahun 2019 itu sebesar 100 ribu kemudian untuk liabilitas for 2019 itu sebesar 60 ribu aset loss nya itu 15 ribu dan akumulasi OCI nya itu sebesar 40 ribu nah bagian kerugian liabilitas maupun kerugian aset menurun status pendanaan program pada laporan posisi keuangan hal ini terjadi karena kewajiban imbalan pasti meningkat dan aset program itu menurun namun baik kerugian liabilitas maupun kerugian aset tidak mempengaruhi beban pensiun pada tahun 2019 2019 OBE itu perhitungan rugi konferensif lain untuk tahun 2019 adalah seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi yang kedua yaitu yang pertama ada liability loss nya sebesar 60 ribu dan ada aset loss nya sebesar 15 ribu kemudian di jumlah jadinya untuk konferensif loss nya sebesar 75 ribu kemudian ilustrasi terakhir itu menunjukkan perhitungan laba konferensif untuk tahun 2019 yaitu ada net income nya sebesar 100 ribu dan ada konferensif loss sebesar 75 ribu kemudian dikurangi jadi konferensif income nya sebesar 25 ribu kemudian komponen dalam laporan keuangan itu komponen penghasil konferensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format yang pertama pendekatan dua pernyataan atau yang kedua itu pendekatan satu pernyataan atau laporan laba rugi konferensif gabungan jadi terlepas dari format yang digunakan laba bersih harus ditambah ke pendapatan konferensif lain untuk mendapatkan pendapatan konferensif untuk keperluan pekerjaan rumah gunakan pendekatan dua pernyataan kecuali dinyatakan sebaliknya informasi laba bersaham yang terkait dengan pendapatan konferensif tidak diperlukan untuk mengelustrasikan pendekatan dua pernyataan ini mengasumsikan bahwa perusahaan tak telah melapor laba rugi tradisional jadi laporan laba rugi konferensif itu disajikan sebagai ilustrasi berikut ini jadi yang pertama itu ada net income sebesar 100 ribu kemudian tadi ada other konferensif loss yaitu terdiri dari liability loss sama asset loss itu jadinya 60 dikurang ditambah sama 15 jadi 75 terus untuk konferensif loss nya sebesar 25 ini untuk format pendekatan dua laporan kemudian perhitungan akumulasi penyajian konferensif lain yang dilaporkan di ekuitas pada tanggal 31 Desember itu ditunjukkan pada ilustrasi pertama jadi accumulated other konferensif income nya sebesar 40 ribu dan other konferensif loss nya sebesar 75 ribu jadinya untuk accumulated other konferensif loss nya sebesar 35 ribu kemudian terlepas dari format tampilan laba rugi akumulasi rugi konferensif lain dilaporkan pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan OBEI ASA jadi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah itu ilustrasi ini menggunakan data sumsi modal saham informasi laba ditahan dan biasa jadi itu terdiri dari equity jadi di equity itu terdiri dari share capital ordinary return earning dan accumulated other konferensif loss jadi share capital nya itu 100 return nya itu 60 dan accumulated other konferensif loss nya yang tadi udah kita hitung sebesar 35 jadi untuk total equity nya sebesar 125 ribu jadi dengan memberikan informasi mengenai komponen pendapatan konferensif serta total akumulasi pendapatan konferensif lain perusahaan mengkomunikasi semua perubahan aset bersih IASB itu melarang daur ulang item pendapatan konferensif lain terkait pensiun IASB itu mendaur ulang berarti item pendapatan konferensif lain direklasifikasi atau melalui amortisasi kelaba bersih selama periode waktu tertentu daur ulang itu misalnya digunakan berdasarkan USGAF kemudian IASB itu mencatat bahwa sulit untuk menetapkan dasar yang masuk akal untuk melakukan transfer ini selain itu tidak menyesuaikan jumlah ini dan dari waktu ke waktu menjadi sinyal pendapatan bersih bahwa item ini melakukan karakteristik yang berbeda dari pendapatan dan beban normal kemudian di sini ada pengakuan status dana bersih program bansiun jadi perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana atau kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti mereka jadi status overfunded itu atau underfunded itu diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti nah kemudian ada klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun jadi IASB itu tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan bagian aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar yang timbul dari manfaat pensiun untuk keperluan pekerjaan rumah asumsikan bahwa tidak ada bagian aset pensiun yang dilaporkan sebagai aset lancar selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar alasan untuk klasifikasi tidak lancar adalah bahwa aset program pensiun dibatasi artinya aset itu digunakan untuk mendanai kewajiban imbalan pasti dan oleh karena itu klasifikasi tidak lancar sudah tepat kemudian bagian bagian lancar dari kewajiban pensiun neto itu menunjukkan jumlah pembayaran manfaat yang harus dibayarkan dalam 12 bulan ke depan atau siklus operasi jika lebih lama jika jumlah tersebut tidak dapat dibiayai dari aset program yang ada jika tidak kewajiban pensiun diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar kemudian ada regrasi program pensiun jadi beberapa perusahaan memiliki dua atau lebih program pensiun dalam kasus seperti itu muncul pertanyaan apakah beberapa rencana ini harus digabungkan dan ditampilkan sebagai satu jumlah di laporan posisi keuangan dewan mengambil posisi bahwa secara umum program pensiun tidak boleh digabungkan satu satunya situasi di mana pengaturan off itu diizinkan adalah ketika sebuah perusahaan itu yang pertama memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban dan program lain yang B itu bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban berdasarkan program lain secara bersamaan kewajiban kemudian di sini ada dalam catatan atas laporan keuangan itu membuat informasi tentang program pensiun seringkali penting untuk memahami posisi keuangan perusahaan hasil operasi dan arus kas untuk meningkatkan pemahaman tentang program pensiun perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi sebagai berikut yang pertama menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait dengannya yang kedua mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti yang ketiga itu menjelaskan bagaimana program imbalan pasti itu dapat mempengaruhi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan kemudian di sini ada manfaat pasca pensiun lainnya jadi selain pensiun perusahaan seringkali menjanjikan jenis tunjangan pasca pensiun lainnya manfaatnya itu meliputi asuransi jiwa di luar program pensiun perawatan medis gigi dan mata layanan hukum dan pajak dan lain-lainnya karena tunjangan kesehatan adalah yang terbesar dan tunjangan pasca pensiun lainnya dari tunjangan pasca pensiun lainnya di sini terdapat gambaran umum tentang perbedaan dari program pensiun tradisional jadi di sini ada tabel perbedaan antara pensiun dan tunjangan kesehatan pasca pensiun jadi yang pertama itu ada funding itu untuk pensiunnya itu umumnya didanai sedangkan manfaat kesehatannya umumnya tidak didanai kemudian ada benefit jadi untuk pensiunnya jumlah dolar yang terdefinisi dengan baik dan rata dan untuk manfaat kesehatannya itu variabilitas umumnya terbuka dan besar nah yang ketiga itu beneficiari jadi jumlah untuk pensiunnya jumlah dolar yang terdefinisi itu dengan baik dan rata kemudian untuk manfaat kesehatannya variabilitas umumnya terbuka dan besar kemudian item benefit payable itu pensiunnya itu secara bulanan sedangkan manfaat kesehatannya itu sesuai kebutuhan dan digunakan yang kelima itu ada predictability jadi untuk pensiunnya variabilitas itu cukup dapat diprediksi untuk manfaat kesehatannya pemanfaatan sulit diprediksi dan tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi dari waktu ke waktu nah dua perbedaan dalam ilustrasi ini itu menyoroti mengapa mengukur pembayaran masa depan untuk program tunjuan kesehatan jauh lebih sulit daripada program pensiun jadi banyak program pasca pensiun tidak membatasi manfaat perawatan kesehatan tidak peduli seberapa serius penyakitnya atau berapa lama itu berlangsung manfaat terus mengalir bahkan jika pemberi kerja itu menggunakan program perusahaan asuransi premi akan meningkat sesuai dengan peningkatan tunjangan yang diberikan kemudian yang kedua itu tingkat pengurahan manfaat kesehatan dan biaya kesehatan itu sulit diprediksi peningkatan umur peningkatan umur panjang penyakit terduga misalnya seperti AIDS SARS dan flu itu bersama dengan teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya perawatan kesehatan selain itu meskipun standar fidusia dan pelaporan untuk dana tunjangan karyawan berdasarkan peraturan pemerintah umumnya mencakup tunjangan kesehatan standar fasting partisipasi dan pendanaan minimum yang ketat yang berlaku untuk pensiun tidak berlaku untuk tunjangan kesehatan namun dengan demikian konsep dasar akutansi pensiun berlaku untuk manfaat pasca pensiun lainnya kemudian disini ada manfaat manfaat kuna karya jadi secara konsep akutansi itu untuk manfaat kuna karya antara US GAAP dan IFRS itu keduanya sama-sama baik jadi GAAP maupun IFRS itu memandang program pensiun dan program manfaat kuna karya lainnya sebagai bentuk kompensasi yang ditangguhkan yang saat ini terdapat perbedaan signifikan dalam akutansi provisi secara khusus sebagai penerapan atas program ini kemudian terdapat fakta yang relevan jadi untuk kesamaannya itu sama-sama memisahkan program pensiun ke dalam program kontribusi pasti dan program imbalan atau manfaat pasti terus akutansi untuk mendefinisikan program kontribusi memiliki kesamaan terus yang kedua itu mengakui aset atau liabilitas program pensiun berstatus pendanaan dari suatu program yaitu kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai aset program pensiun kemudian sama-sama menghitung biaya layanan masa lalu yang tidak diakui dan mengacu pada biaya layanan sebelumnya di dalam USIEP dengan cara yang sama kemudian untuk perbedaannya itu meliputi USGEP itu meliputi komponen pengembalian aset berdasarkan pada ekspektasi imbalan atas dasar program pensiun sementara itu baik USGEP maupun IFRS itu meliputi beban bunga atas liabilitas dalam beban program pensiun berdasarkan IFRS untuk pembalian aset beban program pensiun dikurangi dengan jumlah pendapatan bunga tetapi perubahan lain di dalam nilai aset yang dilakukan pengukuran kembali dicatat di dalam adar conference income kemudian USGEP itu mengamortisasi PSC selama bisa manfaat dari para karyawan sedangkan IFRS itu mengakui PSC sebagai komponen beban pensiun di dalam laporan laba rugi segera kemudian perbedaan lainnya itu USGEP itu mengakui keuntungan dan kerugian liabilitas dan aset program pensiun di dalam accumulated other conference income dan mengamortisasi jumlah ini ke dalam penghasilan income selama sisa manfaat karyawan nah sedangkan pada IFRS itu perusahaan mengakui baik keuntungan dan kerugian liabilitas dan aset program pensiun itu di dalam other conference income keuntungan dan kerugian ini tidak di recycle ke dalam penghasilan periode selanjutnya kemudian yang terakhir itu USGEP itu memiliki standar terpisah untuk program pensiun dan manfaat punakarya dan perbedaan signifikan terjadi dalam akutansinya akutansi program pensiun dan manfaat punakarya itu sama pada IFRS kemudian pada tataran cakrawai ASB dan FASB telah bekerja secara kolaboratif dalam proyek manfaat penakarnya jadi isu amandemen baru-baru ini oleh ASB itu menggerakkan IFRS mendekati USGEP untuk menghargai pengakuan status pendanaan dalam laporan posisi keuangan perbedaan signifikan tetap ada di dalam komponen beban pensiun apabila FASB itu memulai kembali sebuah proyek untuk menguji kembali pengukuran beban atas program manfaat punakarya hal ini seperti akan menjadi pertimbangan baru dalam amandemen di ASB di area ini sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih